Pemisah kapasitas tempat pembuangan akhir sampah atau TPA di Kota Sukabumi sudah hampir habis. Oleh karena itu, pemerintah Kota Sukabumi akan mengucurkan anggaran sebesar 16 miliar rupiah untuk memperluas lahan TPA di Cikundul, Kota Sukabumi. Saat ini, daya tampung tempat pembuangan akhir sampah atau TPA di wilayah Cikundul, kejamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi, sudah hampir habis dan tersisa setidaknya 1.400 meter persegi. Padahal setiap hari, volume sampah di Kota Sukabumi mencapai 171 meter persegi. Dari jumlah tersebut, 100 ton sampah dibuang ke TPA Cikundul. Sisanya 71 ton, dikelola masyarakat melalui bank sampah yang tersebar di beberapa wilayah. Untuk mengatasi hal ini, Pemkot Sukabumi mengucurkan anggaran 16 miliar rupiah untuk perluasan tanah di sekitar tempat pembuangan sampah yang ada. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi, Adil Budiman, menjelaskan, lahan yang memungkinkan untuk perluasan di TPA tersebut setidaknya 25 hingga 35 hektare. Namun, dirinya belum bisa memastikan anggaran itu mencukupi pembelian lahan atau tidak. Dengan perluasan lahan di sekitar tempat pembuangan sampah, lahan TPA yang ada saat ini bisa bertahan sampai 2,5 tahun mendatang.